Halo earth welcome back with me and my 200cc Vino and we are the earth Oke guys jadi hari ini gue pengen bahas vlog tentang Vino berhubung kemarin ada yang komen seperti ini Pas banget guys jadi gue hari ini present kondisi sekarang apa adanya dan yang sudah kita rakit sampai detik ini Berhubung kemarin-kemarin kita present ya baru cuplikan-cuplikan dikit lagi pengerjaan di bengkel sana Jadi gue hari ini pengen kupas tuntas tentang apa aja yang sudah tertempel di Vino gue ini Jadi ini kurang lebih pengerjaan udah satu tahun guys menurut gue ini bukan waktu yang bisa dibilang wajar Tapi gue mencoba sebisa mungkin untuk mengerti ramuan yang dibikin oleh bengkel tersebut guys ya Jadi gue disini gak mau nyalahin siapa yang salah siapa yang bener yang jelas kalau gue bisa bilang gue judge gitu Emang lama banget sih guys tapi ya berhubung ini tentunya pekerjaannya tuh clear gitu selesai Jadi ya gue anggap yaudah lah udah kelar juga dan akhirnya ini motor nyampe lagi di bengkel gitu Jadi kesannya tuh yaudah lah yang penting utuh motornya Jadi gini guys gue langsung kasih tau ini Vino yang gue beli tuh yang tadinya emang setengah mateng bahannya guys Jadi sejarahnya tadinya ini motor pernah ikut kompetisi di kontes-kontes motor Dan mengambil aliran tailook guys Dan sekarang gue rubah sedikit untuk bermain ke performance alias performa mesin yang sekarang tuh lagi banyak banget Namanya motor Matic yang dibikin setengah gaspol Jospar Bahasanya itu guys alias kebut-kebutan ya buat kebut-kebutan performance balap ya Jadi gue sedikitnya mau ngasih tau ke kalian bahwa ini motor Bisa dibilang kurang lebih 200 cc guys Karena gue yang dapet ini motor dengan berspek engine 63 guys Gue gak mau ngasih tau sampe detilnya gimana ya Tapi yang jelas katanya ini 200 cc Dan ini 63 guys Dan tentunya kita review aja langsung dari atas sampe bawah Kalau diliat dari wilayah speedometer ini udah menggunakan Vino Thailand guys Ditambah lagi ini menggunakan KTC nih saklar Untuk menyalakan mesinnya Dan tentunya gas spontannya juga udah diganti nih Merknya Active Active ya Active guys Dan handle nya kita kasih Ariete Ariete itu kalian pasti tau banget lah merk ini apa Dan tentunya ada spion di Jalu nih guys ya Karena gue pengen bikin ini motor tuh masih yang roadworthy Kesannya seperti itu guys Walaupun kalau secara dari suara kenal pot Gue akuin ini berisik banget Dan gue sendiri juga ini mau develop lagi guys Abis gue vlog kasih tau info kalian Gue akan pretelin lagi motor ini Udah gue bodo amat tuh setahun gue kemarin kebuang Kayak apa yang jelas Yaudah lah gue gak bisa komen banyak Yang jelas ini motor udah nyampe sini Ditambah lagi ini menggunakan velg RCB guys Ini RCB ring 14 guys Dan ditambah dengan ban mizel ukuran road race Dan tentunya kalau kita lihat di wilayah sini Kaliper dan rotornya juga sudah diganti guys Ya ini udah tadinya buat mainan tailook-tailook Sampai akhirnya sekarang ke performance gitu motor ya Dan tentunya ini sedikit yang gue bisa cerita ke kalian Dan masalah jalur-jalur permesinan Jadi gini Ini Vino karena sudah 200 cc Gue langsung ganti aja nih Menggunakan penambahan radiator guys Ini penambahan radiator ditambah dengan extra fan Kenapa? Karena motor dengan berbasic 200 cc Matic itu pastinya panas banget suhunya Dan untuk menambah endurance Karena ini motor mau gue gunakan untuk harian guys Jadi gue tambahin tuh namanya radiator Ditambah lagi Kalau wilayah mesin Klep Pair klep Udah gak standar deh Udah Karbunya juga gue menggunakan TDR guys Ditambah lagi coil moto-an Untuk memaksimalkan Masalah angin dan api guys Jadi Ini udah upgrade semua nih Jerwannya Kenalpot juga gue menggunakan CLD Yang model yang kayak Cobra-Cobra begini Ini tipe yang FFA Jadi udah full stainless Dan tentunya Bisa dibilang ini tipe tertinggi dari Kenalpot merk CLD guys Buat kalian warga kirian Alias Matic-Matic berbasic kirian Pada kenceng-kenceng Standar porting kirian Ampun ya Jangan judge gue Karena gue juga belum pede banget Untuk rilis motor ini Sebenernya gitu guys Tapi ke depannya gue berani jamin Ramuan baru lagi Yang akan masuk ke motor ini Akan membuat Ini motor terbang-terbang Kayak Superman guys Jadi gitu Dan tentunya kalau kalian lihat Di wilayah depan Ini lampu Gue udah ganti bohlamnya Menggunakan LED guys Gue pengen Ini motor simple banget Karena sebelumnya Ini udah menggunakan proyektor Gue lepas proyektornya Gue ganti Pake bohlam yang LED Jadi gue mau tetep Keep simple Tampilannya boleh Dia agak sedikit Tail look gitu guys Tapi karena balik lagi Gue seneng motor Atau gak kendaraan Yang bannya tuh gambot-gambot Alias gemuk Ini settingan yang paling proper Menurut gue ya Untuk kelas balap Atau gak di bahasa mobil Itu namanya Mitty Fitment guys Jadi ini udah Pol banget Menurut gue Udah cakep banget Dan Gue tinggal lanjut aja nih Proses pengecetan Gue akan ganti warna Kalian boleh tebak Mau warna apa nih Gue mau ngeramuni motor Iya, iya, iya Dan ditambah lagi guys Nanti Gue mau sedikitnya Ada beberapa upgrade Di wilayah kirian juga Mudah-mudahan Gue ada rejeki juga Gue mau ganti full Dari krek as Semua gue ganti lagi Gue mau gedein lagi Spek ini motor Yang pasti gue pengen driver gue Sampai takut Bahwa ini motor Itu challenge-nya guys Jadi Nanti akan seperti apa Gue akan bahas lagi Di next vlog-nya Karena Ini sembari progress Menunggu Nuvonya Diki Baba Abdel Jadi gue dulu nih Yang pemanasan Ngeluarin Metikan Jepang gue nih Jadi begini tampilannya Menurut kalian gimana Cocok atau enggak Gaya Vino seperti ini Kalian boleh kasih saran ke gue Mendingan gue tetap Pertahanin pake ring 14 ini Atau ring 17 Yang jelas Kalau untuk Balap-balap Gue yakin 17 Dan ban cacing Tipis tuh Bakal maksimal banget sih Untuk mengeluarkan output Dan tentunya jarak putar Si roda itu Yang membuat Si motor ini akan kenceng Jadi boleh Langsung vote aja di bawah Dan jadikan motor ini Challenge juga guys Oke Jadi gue tunggu nih Komenan dari kalian Dan tentunya ini Kalau wilayah kiri Covernya gue udah pake Nuvo guys Alias Nuvo yang Thailand juga nih Gue udah ganti Shockbreaker juga Ini gue tuh Kalau gak salah KTC juga guys Karena gue Emang kalau produk-produk Zaman dulu Zaman gue Belajar sedikitnya Motor Matic KTC tuh Yang bisa dibilang Kita kok Oke banget sih Gitu guys ya Tapi berhubung sekarang Itu udah ada brand Seperti Ohlins Seperti Moto One Mungkin guys Itu Ya gak tau lah Mudah-mudahan Cuman beda Penyebutan merk doang Tapi kalau fungsi Gue yakin Ini Sempurna Dan alias Semua bekerja Dengan Baik guys Oke Dan Mungkin gini Untuk lebih Afdol lagi Gue nyalain dulu Suara mesinnya Seperti ini Tuh Jadi ini ketika gue ACC Dia ekstra fannya Langsung nyala guys Ya ini ekstra fan Langsung nyala Dan gue nih Coba starter Jadi suaranya cukup keras guys Berisik Dan ini gue gas sedikit Buat kalian Belum panas guys Jadi gini Sembari gue Panasin Dan gue nanti Akan kasih tunjuk ke kalian Tes ride gue Di jalan Seperti apa Menggunakan motor ini So stay tune aja Kita langsung pindah Ke jalan guys See ya Terima kasih telah menonton Oke guys Jadi gitu Review nya tadi Gue udah Kasih semua simulasi Tarikan bawah Tarikan tengah tanggung Tarikan atas Jadi kalian bisa yang langsung Komentar aja ya Gimana mesinnya si Vino 200cc Dengan spek seperti ini Cuman kalau gue Boleh bocorin sedikitnya Apa nih Gue Personal gue Menilai motor ini Dari engine Jujur Kalau emang tadi Standing Gue bisa bikin motor ini Standing Cuman tadi guys Beberapa kali Itu harus dicoba Lebih dulu Kenapa Karena Jujur Untuk kelas motor 200cc Bawahannya ini motor Masih lemah banget Ini gue open langsung nih No hard feeling guys Karena gue udah Trial sendiri ya Tapi Berhubung kalau udah Di jalannya agak Tanggung Gue sentak gak Saya cebret Dia standing guys Nah nanti Kedepannya mudah-mudahan Dengan spek engine Yang mau gue buat lagi Mudah-mudahan dari Awalan start aja Tuh udah langsung Jumping-jumping Kayaknya lebih asik Jadi gue gak perlu yang kayak Capek harus Mainan gasnya terus Manasin mesin dulu Atau gak di jebret Langsung naik Ya kayaknya Kelamaan sih guys Jadi gue mau Lebih develop Soal bawahannya guys Alias Di rasio bawahnya tuh Gue harus mainan dulu nih Ya kan Oke Oke mungkin Topik vino gue Mudah-mudahan Bisa menjawab Kemaren yang ada komen Seperti itu Om Gue ucapin thank you banget Udah Komen Dan bikin tim earth Jadi semangat Bikin vlog vino gue Jujur kemarin Kita udah setengah Hati ya kali ya Kayak Udah kayak Ah Males lah Mau nge-review lanjutin Si vino tuh Kayaknya udah Gara-gara kelamaan Digarap itu Jadi kita-kita disini Juga yang nungguin tuh Kayak yang Hah Yaudah lah Tapi berhubung ada komen Gue ucapin thank you banget Udah bikin gue Dan tim earth Semangat lagi Jadi buat ke depannya Kalian yang mau di-review Disini ya Kalian mau bawa kendaraan Kalian juga gue review Boleh langsung kontak aja Via komen Atau gak DM Instagram Ditambah lagi Kalau kalian mau ada unit-unit Disini Yang mau di-review Kalian boleh komen aja Aktif aja guys Lewat komen Dan tentunya guys Gue kasih tau kalian Earth Season 2 Udah tambah menipis lagi Stok bajunya Jadi kalian buruan Kalau yang mau beli baju Ada di At earth.industry Dan tentunya kita punya 7 Instagram guys Ada disini linknya Oke Mungkin Cuplikan tentang 200 cc vino gue Hari ini segini dulu Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax